Halo guys, kembali lagi bersama saya, Just No Limit Jadi di video kali ini, ya sesuai dengan request kalian Banyak yang ngevote buat saya bikin Hero Cloude videonya nih guys ya Jadi ini sebetulnya kemarin saya udah mau bikin Ya cuman gak sempet guys, karena kemarin ada turnamen ya Jadinya kemarin saya udah sempet coba-cobain lagi Pake Hero Cloude nih guys, di rank ya Jadi ini, wah banyak lah item-item yang udah saya coba-cobain Nah, jadinya ya lumayan bagus sih Bagus sih ini hero guys, menurut saya bagus ya Cuman kali ini saya bakal main lagi Cuman karena temen-temen saya ini pada belum main ya Maksudnya udah pada main duluan ya Udah pada main, jadi ya pokoknya Daripada nunggunya kelamaan, saya main dulu aja di Classic nih Supaya kenapa main di Classic nih guys Supaya saya bisa ngomongin lebih banyak juga Karena bisa jelasin lebih banyak otomatis di Classic nih kan lebih gampang Ya, tapi ini sebetulnya saya udah tes di Ranked nih Kalau misalnya tadi kan kalian udah saya tunjukin nih Di Ranked saya udah cobain MVP-MVP Ini ada, dapet MVP lagi nih Gold gitu Ini ada yang lost juga Ya Tapi kebanyakan menang gitu guys ya Yaudah, daripada kelamaan Berarti kita langsung menuju ke game-nya dulu, oke Buat yang nanya emblem-nya, saya pake emblem apa? Saya pake emblem-nya yang ini nih guys ya Emblem-nya yang ini ya Buat build-nya bentar, abis ini di game saya tunjukin build-nya ya, oke Oke, kita udah di game-nya nih guys ya Jadi, untuk item build-nya, ketemu-temu saya bikin Nimble Blade nih guys ya Terus saya di mid Wah, temen kita mau nge-feed katanya guys Terus saya pake ini, target-nya lowest HP Ya, target-nya lowest HP Nah, terus awal-awal itu naikin skill 1 Mentokin skill 1 dulu guys pokoknya Jadi, skill-nya dia itu awal-awal ini guys Harus kena ke banyak ya Ke banyak Misalkan ke creep atau ke apa gitu lah pokoknya Harus kena banyak Itu dia ngedot ini skill 1-nya dia itu Movement speed sama attack speed Skill 1-nya dia Nah, skill 2-nya taro aja nih guys ya Skill 2-nya itu dia bisa buat teleport Bisa buat kayak nembaki juga gitu Jadi lebih cepet farming-nya Jadi, untuk build-nya itu Saya bikin ini guys Demon Hunter Yang pertama itu Demon Hunter Yang kedua itu ini Terus item ketiga nih guys ya Kalau musuhnya banyak yang fisikal ini Kita sebetulnya bisa ganti itemnya Ya, ganti jadi apa Sabar Oh Itu bisa buat teleport gitu Ntar saya tunjukin guys Teleportnya itu gimana Jadi, Wind of Nature itu fungsinya buat immune ya guys Jadi, gak bisa digebuk sama damage fisikal Tapi kalau musuhnya banyak yang magic Ya, gak gitu guna banget Ada yang di dunia Waduh Itu saya perlu sensor-sensor lagi nih guys Bagi kan Driving of Arthur Bagi aku memberikan anda kepada partner dexter kita nih harus farming dulu sih guys memang cloud gak tau ini bahasanya cloud apa cloud ya menurut kalian apa kira-kira guys ya saya sih gak tau deh ini bahasanya cloud cloud wah temen kita ada yang afk siapa nih kita bisa balik lagi cepet intinya dia kalo nge skill 1 kalian harus kena banyak musuh guys karena kalo misalnya kalian gak kena banyak musuh itu sia-sia gitu udah jadinya ini line slot tuh suka nyuri farmingan loh pinter nih guys line slot nyuri farmingan terus ya pokoknya kalau kayak gini percuma kita lari cepet-cepet guys karena di curi dulu farmingannya jadi item ketiganya bakal saya ganti jadi di wind of nature guys supaya saya bisa kembal sama damage fisikal ya Allah memang kerjanya sih farming dulu aja mainnya kalau ada kesempatan ngepuss kita push why don't we go steal the enemy base next why don't we go steal the enemy base next let's get this started why don't you get this started why don't you get this why don't you get this going우 why don't you get this gud wied ghmm jg gsk gm 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 why don't we go steal the base enemy next sabar ya, kita ambil kembang dulu kita ke mid lagi dulu guys kalau musuhnya kaya nih tenang, tenang, tenang kita sudah mulai menyusul kita ambil farming ini stack kita sudah full nimblebladnya sudah full skill 2 nya pokoknya bisa mirip-mirip skillnya harly cuma ada waktunya gitu waktunya itu kaya ada cooldownnya ada diri 2 detik gitu jadi gak bisa langsung instan gitu sampai mau balik kesini jadi agak lucu sih ini skillnya lucu-lucu gimana gitu demon hunter nya dikit lagi jadi nih guys berapa duit lagi ya oh, dikit lagi kalau demon hunter ini sakit ya nah udah jadi demon hunter kan kita sekarang tinggal farming golden staff nih guys jadi 2 item itu wah gila udah sakit ya minta abun kita bisa balik-balik itu ya ultimate itu dia nembak ya akhirnya kalau ultimate itu dia bakal nembak dan dan ini bulat gitu guys bulat ini ada areanya bulat gitu sekelilingnya jadi makin ramai makin bagus karena kalau di early game emang damage nya kurang si kaku tapi ya DM jadi kita ini kita ini ada hilda nya afk ternyata guys hilda nya afk roger nya mati banyak ya harus saja b jadi kita farming dulu kalau gitu guys pokoknya nah itu udah jadi demo nantar itu udah mantap ya pokoknya maaf ketanya gila guys jadi memang kalau ini gilanya gitu terus skill 2 nya bisa bantu skill 2 nya kita bikin wind of nature wah sakit guys kena ulti nya ke laut juga kita sakit 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 kita bikin wind of nature dulu ya oke kita duduk lagi guys ya jadi ini hero sih rekomen banget sih maksudnya apa buat kalian kalau misalnya mau ngepush rank gitu ya ini hero rekomen banget sih karena ini hero itu apa ya ngandelin diri sendiri memang dia nah itu bisa balik lagi aduh mati lagi kita guys kurang rame duitnya udah banyak banget cole tuh wuuh gila guys musuhnya legendary ya karena ini temen kita matinya banyak dia pake emblemnya coin jadi cepet banget kaya dia jadinya ya sabar 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 kita dikit lagi jadi wind of nature nih guys ya masih bisa tenang aja let me introduce you to my partner dexter masih bisa tenang aja ini hero bisa 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 solo carry guys bisa tenang tenang sabar ya nah ini lancelotnya kita kill nih guys lancelot 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 kabur nih nah ya udah hati hati udah ya 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 udah si udah ah tapi tau ini 해�爸 perubahan oh ada ini guys living freely is one of life's initiate retreat wala coba coba kabur guys initiate retreat ini loh wah alucard nya juga afk astaga oh alucard musuh untungnya mantap 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 oke raya tri wuuu wuuu waa 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 Mogh waa 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 aah waa waa waaaa waa 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 Kalo ga cooldown dia mati tuh Tidak! let's go fight some enemies it's still possible guys we are full item guys let me introduce you to my partner dexter we hit the gang guys legendary enemy great last game i am leaving free let's get it started ultimate i took a-cancel guys gara-gara dilempar ma sowhead why don't we continue to kill enemy intinya ultimate nya itu bisa di-cancel wah nice bangeticolot nya mati bisa di-cancel sama sisi dia dilempar saohead kecancel loh tadi kita ajar ya guys kita ajar ya guys 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 kita as kita m yo Tidak, tidak, tidak Tidak, 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 tidak Tidak, 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 tidak itu kuat banget yaitu ya inilah dia sekarang ya kalian mau ngepush solo rank ke mythic pake hero ini bisa sih bisa sungguhan bisa nggak bohong ya ya udah jadi intinya video sampai sini dulu guys ya semoga kalian dapet sesuatu di video ini maksudnya dapet buildnya dapet tadi emblemnya sama hero baru yang OP ini ternyata maksudnya bisa dipake buat ngepush solo rank ya jadi oke video sampai sini dulu guys thank you banget buat kalian nonton jangan lupa kayak like comment share dan subscribe sampai ketemu lagi di video selanjutnya guys bye bye